Intro Badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru ditargetkan harus mencari PAD sebesar lebih kurang 792 miliar rupiah pada tahun ini. Dari 11 objek pajak yang ada, potensi pajak yang menjadi primadona adalah pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, bea perolahan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, menyebut berdasarkan kesepakatan dalam APBD 2023, Bapenda Kota Pekanbaru tahun ini ditargetkan merauh pendapatan asli daerah sebesar 792 miliar rupiah. Target tersebut naik sebesar 50 miliar rupiah dari target PAD tahun 2022. Dari 11 objek pajak yang ada, Alek menyebut potensi pajak menjadi primadona yang capaiannya di atas 100 miliar rupiah, yakni pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolahan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan. Untuk tahun 2023 ini target dari sektor pajak, terhadap 11 objek pajak itu lebih kurang 792 miliar 850 juta yang telah kita sepaktif bersama di dalam APBD 2023. Terhadap 11 objek ini ya tetap yang masih menjadi primadona kita tentunya objek restoran, pajak restoran, pajak PBB, BPHTB, BPJ, itu yang nilainya di atas 100an miliar. Jadi ini tetap menjadi primadona kita, terus ada juga nanti pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, pajak palet, sinerba, dan yang lainnya. Ada sebelah sini. Bapak Enda juga mengaku akan terus menggali potensi pajak yang ada dan memberikan berbagai stimulus kepada wajib pajak. Preska dan Hendra Putra melaporkan.